Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang 11 shortcut atau jalan pintas yang ada di Windows 11 yang wajib kita tahu dan kita hafalkan, sehingga akan memudahkan kita dalam menggunakan komputer untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di kantor dengan lebih cepat. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, langsung saja kita mulai. Shortcut pertama yang akan kita coba adalah logo Windows plus huruf S. Jadi, teman-teman tekan logo Windows di keyboard bersama dengan huruf S. Dan akan memanggil search. Di sini teman-teman bisa melakukan pencarian apa saja yang ada di komputer kita. Teman-teman bisa melakukan pencarian application, dokumen, web, atau jika teman-teman ingin mencari lebih banyak lagi, teman-teman klik di bagian More dan tentukan kategori apa yang ingin teman-teman cari. Misalkan email, folder, music, tipe, foto, setting, atau video. Shortcut nomor 2 adalah logo Windows plus huruf W. Seperti ini, maka akan membuka widget. Di sini ada beberapa widget yang teman-teman bisa lihat, dan teman-teman juga bisa menambahkan widget-widget yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, shortcut nomor 3 adalah logo Windows plus shift dan huruf S secara bersamaan. Seperti ini, maka dia akan membuka tool untuk screenshot. Di sini ada beberapa menu screenshot yang bisa kita lihat. Ada rectangle, freeform, Windows Nip, dan fullscreen. Kita akan mencoba yang freeform. Seperti ini kita klik, dan kita bisa men-screenshot sesuai dengan keinginan kita. Contohnya kita akan men-screenshot gambar ini. Jadi, misalkan teman-teman ingin men-screenshot gambar yang bentuknya tidak utuh atau tidak persegi, maka teman-teman bisa menggunakan freeform. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa menggunakan image yang sudah kita screenshot untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Selanjutnya, shortcut nomor 4 adalah logo Windows plus huruf V. Seperti ini. Dan di sini kita akan memanggil clipboard. Dengan clipboard ini, kita bisa melakukan copy-paste banyak item dengan lebih cepat dan lebih efisien. Seperti yang ada di tutorial saya sebelumnya. Selanjutnya, shortcut nomor 5 adalah logo Windows plus huruf H. Dan dia akan membuka voice recognition seperti ini. Contohnya seperti ini. Teman-teman membuka voice recognition dengan logo Windows plus huruf H. Kemudian teman-teman juga membuka aplikasi notepad. Kemudian teman-teman klik di bagian microphone dan otomatis voice recognition ini akan menulis atau mengetik apa yang kita ucapkan. Namun sepertinya dia hanya mendeteksi untuk bahasa Inggris. Bisa kita coba. Kita klik di notepad-nya. Dan ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, maka voice recognition ini akan otomatis langsung menulis di notepad. Ini sangat berguna sekali ketika mungkin teman-teman meeting offline dengan rekan-rekan yang dari Inggris atau dari luar negeri. Sehingga kita dengan mudah mendeteksi apa yang mereka ucapkan. Jika mungkin pendengaran atau listening kita kurang tajam. Selanjutnya shortcut nomor 6 adalah logo Windows plus semi kolon atau titik koma. Seperti ini. Dan dia akan membuka emoji. Jadi dengan shortcut ini kita bisa mengakses secara cepat emoji-emoji yang kita perlukan. Selain emoji-emoji, disini juga ada GIF, Kaomoji, Symbol, dan Reboot History. Jadi teman-teman bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya shortcut nomor 7 adalah logo Windows plus huruf D. Misalkan kita banyak sekali membuka aplikasi Windows dan kita ingin meminimai semua aplikasi tersebut dan mengakses ke layar utama desktop, teman-teman bisa langsung menekan logo Windows plus huruf D secara bersamaan dan akan membawa kita ke layar utama kita dan meminimai semua aplikasi-aplikasi yang kita buka. Selanjutnya shortcut nomor 8 adalah logo Windows plus huruf L. Ini akan mengunci secara cepat komputer atau laptop kita. Ketika kita mau meninggalkan komputer kita, agar komputer kita lebih aman dan juga untuk privasi kita. Dan ini juga biasanya termasuk bagian dari information security di perusahaan-perusahaan. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan komputer kita dalam kondisi keadaan tidak dikunci. Langsung saja kita press logo Windows plus huruf L. Seperti ini, dan dia akan mengunci laptop kita. Dan ketika kita ingin mengaksesnya lagi, kita harus memasukkan password atau PIN. Selanjutnya shortcut nomor 9 adalah logo Windows plus tab. Seperti ini. Jadi dengan menekan shortcut tersebut, akan membuka semua tab-tab Windows yang kita open. Dan juga di sini kita bisa membuat new desktop atau virtual desktop. Sehingga kita bisa memisahkan antara desktop untuk bekerja dan juga desktop untuk personal kita. Atau mungkin teman-teman bisa menambahkan new virtual desktop untuk gaming. Selanjutnya shortcut nomor 10 adalah logo Windows plus tanda panah. Bisa tanda panah ke kanan atau ke kiri. Contohnya di sini saya sedang membuka Microsoft Excel. Dan saya ingin membagi monitor saya menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Langsung saja saya tekan logo Windows plus panah ke kiri. Seperti ini. Dan Microsoft Excel yang saya buka akan menjadi setengah bagian. Kemudian setengahnya lagi. Mungkin saya mau membuka Microsoft Word. Langsung saja saya klik. Dan hasilnya seperti ini. Maka akan menjadi setengah-setengah. Misalkan di bagian sini lagi saya ingin membaginya. Saya akan menekan logo Windows plus tanda panah ke atas. Seperti ini. Dan di sini kita bisa memilih aplikasi apa yang akan kita buka di bagian ini. Kita klik Google misalkan. Dan layar kita akan dibagi menjadi 3 bagian. Selain dengan menggunakan shortcut tadi. Teman-teman juga bisa mengarahkan kursornya ke bagian atau icon maximize. Seperti ini. Dan di sini kita bisa memilih snap-snap yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita mau membagi layar monitor kita menjadi 4 bagian. Teman-teman langsung saja klik di bagian sini. Dan layar monitor kita akan terbagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya shortcut nomor 11 adalah logo Windows plus huruf A. Seperti ini. Dan dia akan membuka common setting di bagian kanan kita. Di sini teman-teman bisa melakukan setting untuk wifi, bluetooth, brightness, dan juga volume. Jika teman-teman ingin melakukan setting lebih detail. Teman-teman bisa klik icon gear di bagian sini. Akhir kata sekian tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan juga menyalakan tombol loncengnya. Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!